Intro Sub indo by broth3rmax 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 makanya mungkin pada saat Tuhan sedang tersenyum itu maka lahirlah Bumi Pasundan kalau ngeliat tadi kan dari kata Ilham sendiri ada beberapa orang luar negeri yang emang di wawancara untuk dari si isi novel ini, nah menurut mereka tentang Bumi Pasundan sendiri itu seperti apa sih yang Ilham tahu? Mereka masih bilangnya gini ya, karena literaturnya Human Angel itu menarik karena sesama Indigo gitu ya, tapi mereka juga justru apa ya pengen lihat juga anak-anak Indigo dari luar negara mereka tuh kayak apa gitu, mereka melihatnya dari sisi budaya gitu, Indigo itu kita tergantung sudut pandangnya mau lihat dari apa dulu gitu, apakah dari sudut pandang agama, sudut pandang spiritual sudut pandang psikolog, sudut pandang non-science atau scientist ya itu dari situ saya melihat Indigo-nya dari sudut pandang budaya ya gitu, jadi cross-cultural understanding jadi lintas budaya gitu oh jadi ternyata anak Indigo yang berada di negara aku tuh kayak gini, ternyata di negara sana tuh sama aja kayak gini, kita hanya berbeda bahasa dan budaya saja, tapi lama-kelamaan kita mengenal tuh sama aja gitu hanya beda ras ya gitu di situ, mungkin kalau kita kan melihatnya, melihat bule tuh kayak yang wow gitu, bule tuh ganteng cantik, tapi lama-lama sesama pun Indigo, biasa aja kok kayak di film-film sih gitu, film itu kan hanya merepresentasikan antara ini ya, daya kreasi imajinasi dengan fakta realita fakta realita itu kan bisa saja berbeda dengan apa yang dipilm gitu film itu kan hanya sekedar representasi, ilustrasi saja gitu ini mungkin kalau kalian pengen lihat gitu, Indigo tuh sekolah anak Indigo tuh kayak gimana bisa tonton aja film Miss Peregrine's Home for Peculiar Children itu di situ kita bisa lihat anak Indigo itu ada berbagai macam kemampuannya ya ada yang telekinetik misalnya tutup pintu pakai kemampuan tenaga dalam gitu misalnya tutup pintu pakai kedua bola mata gitu tanpa pergerakan tangan apapun gitu kemudian telepati yang tadi sudah saya sebutkan membaca pikiran nah itu bisa kalian tonton di salah satunya film Miss Peregrine's Home ya atau enggak di film Six Sense Indra ke-6 itu di film-film luar negri biasanya kan mengandung unsur ke Indigoan nah ini yang ingin saya luruskan juga karena di Indonesia itu masyarakatnya itu masih mengaitkan dengan hal-hal supranatural mistis ya klenik atau hal-hal yang horror padahal tidak seperti itu itu jauh banget gitu salah ke apa itu dari situ ternyata Indigo itu pun kurang lebihnya sama ya antara di dua negeri dengan di Indonesia sendiri seperti yang tadi mungkin ngeliat kalau ya ini ya salah satu contoh yang di wawancara sama ya Ham sendiri juga berarti kita ngeliat mungkin kalau apa sih tadi sebutannya kalau orang yang bisa ngeliat itu Indigo astral mungkin ya betul kalau ngeliat hantu atau apa makhluk halus gitu yang serem-serem itu astral disebutnya Indigo astral itu tapi sama aja antara luar negeri dengan di Indonesia kalau di Indonesia mungkin ngeliat pocong disana ngeliat zombie mungkin ya betul kok hantunya tuh beda gitu bentuknya disini kayak pocong jelangkung kalau disana kenapa hantu tuh ganteng pakai dasi gitu kemeja rapi kan budayanya berbeda gitu pemikirannya aduh kalau luar negeri itu bagus atau gimana tapi enggak kok itu sama aja gitu oke nah terakhir dari Ilham rencana kedepannya sih setelah membuat ini yang keduanya mungkinnya bisa-bisa dibilang yang kedua dari si novel series ini rencana kedepannya apa sih Ilham? saya sekarang lagi nulis novel edisi berikutnya ya ini kan seri ke satu sekarang seri kedua dengan seri ketiga itu lagi dalam proses ya dan sekarang saya lagi nulis yang seri ke empat gitu rencananya mungkin ini akan tamat sampai seri ketujuh ya gitu dibuat secara time series karena ini kalau dibuat secara kesatuan gitu akan tebal gitu perlu waktu yang lama jadi saya pecah-pecah aja jadi time series gitu dan ini juga saya sedang menunggu ini ya disorot oleh media asing internasional atas wawancara saya terhadap anak-anak indigo luar negeri termasuk diri saya sendiri gitu karena saya emang punya kelebihan dari sejak lahir gitu kalau saya oke nah sobat komunita jadi tetap meskipun jurusannya ilham itu awalnya akutansi gitu kan ya tapi punya kemampuan untuk menulis novel mudah-mudahan nanti kedepannya bisa go internasional langsung ya untuk ilham sendiri sukses buat ilham terima kasih untuk kehadiran disini untuk sobat komunita tetap jangan kemana-mana nanti kita akan mewawancara dengan narasumber lain yang jauh lebih menarik terima kasih sampai ketemu nanti di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih